kawin lari yang ngomong kopi boleh kenalan siapa namanya? Tiwi dari mana? dari Kali Derus sekarang saya tanya aja mau tanda ya sama pacar anda ini udah berapa lama jalannya? 3 tahun lama juga sebelumnya sebelumnya buat temanannya tapi pacar anda ada punya pacar enggak? enggak tahu ya enggak tahu kenapa kok anda enggak tahu? pernah anda dekat? ya kan itu sisi lainnya mungkin diuntetin atau gimana gitu oh gitu ya eh ngomong-ngomong ada rencana nikah enggak? lulus kuliah dulu oh lulus kuliah dulu oh anda sekarang kuliah kuliah dimana? oh terus sakti mantap saya dulu di oh jauh saya jauh jauh udah lama sih dia lulus tahun 9 hmm 2006 ya 2006 weh selama anda jalan pacaran itu paling happy paling enak dimana weh? kemana aja sih sama dia? enggak perasaan perasaan enggak apa-apa ya perasaan anda itu bagaimana pacaran selama 3 tahun itu? bahagia ya? bahagia pacaran apa bahagia tidak pacaran? pacaran sih pacaran pernah disakitkan sama pacaran anda sekarang? apa yang dulu-dulu gitu? iya pernah sama dia juga pernah itu kenapa? bisa-bisa begitu kenapa ya? apa anda selingkuh? apa pacaran anda yang selingkuh? kenapa ya? sama-sama gara-gara sepak masing-masing oh gitu ya artinya karakter ya iya memang sih ya kalau pacaran itu enggak ada ributnya enggak romantis ya biasanya kalau habis ribut itu romantis ya romantisan sebelum ribut atau romantisan sesudah ribut? atau berantem lah? yang pernah anda alami? sama aja sama aja ya? mau ribut mau enggak juga sama aja emang sesudah atau sebelum juga sama aja sama aja ya weh selama pacaran anda pernah ketemu ketemu sama orang tuanya atau di bawa atau dikenalkan sama orang tuanya terus apa respon dia? respon orang tuanya atau? orang tuanya iya welcome welcome aja welcome aja ya artinya men setuju ya terus dibalik pacaran anda pernah enggak ketemu sama orang tua anda? oh untuk aja untuk akhir-akhir ini enggak karena sering enggak keluar jadi orang tua mikirnya kayak enggak ada waktu buat di rumah gitu oh gitu tapi selama pacaran ini ini merasa terganggu gak sama mata pelajaran anda? biasa aja sih kalau tema soalnya dia juga ngerti kalau lah waktunya kuliah ya kuliah kuliah gitu ya ada enggak ditinggal sehari dua hari atau enggak ketemu gitu maksudnya enggak ketemu sehari atau dua hari atau paling lamanya seminggu itu perasaan anda bagaimana? tempat main dia dekat rumah jadi kadang kalau misalkan enggak ketemu pun ke warung gitu pasti ketemu pasti ketemu ya ya umpamanya nih satu minggu gak ketemu perasaan anda bagaimana? aneh sih yang biasanya ketemu jadi indor gitu aneh iya ada pertanyaan atau curiga enggak atau ada kangen enggak ya kalau kangen pasti kangen pasti kalau misalkan curiga atau gimana ya enggak ya yang penting saling ke percayaan anda nih kuliah udah semester berapa? 5 udah semester 5 ya berarti udah setahun 2 tahun setengah ya 2 tahun setengah ya selama anda pacaran sama dia selama anda pacaran sama dia ada enggak sih tetangga oh dia udah pacaran udah 3 tahun kapan kawinnya gitu enggak sih enggak ada enak gitu kali ada tetangga bisik-bisik tangga gitu kalau tetangga aku kuliah gitu ya nggak dipikiran gua nanti lah gitu 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 ya pasti padahal mikirnya lulusin dulu lulusin dulu ya oh gitu ya terus ini saya tanya kembali sama Kiwi ya wik kira-kira kalau kalau ya tidak ada jodoh ya berharap kan ada jodoh kan anda sekarang kan berharap biar ada jodoh ya kan kalau tidak ada jodoh upamanya nih pacaran yang tadi anda sebutin tiba-tiba dia marry dengan orang lain apa sebelahkan anda? itu posisi kita masih pacaran atau enggak bisa? lagi pacaran lagi pacaran terus dia nikah sama orang lain iya bisa aktif lah pastinya atau sebaliknya sebaliknya anda nikah duluan tapi pacaran anda belum menurut anda bahagia nikah sama orang lain apalah bahagia nikah yang telah dijalani sama apa 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 sama selama 3 tahun ini kalau pribadi aku jalanin orang lain yang kita sayang gitu sih mungkin kalau aku masih sayang sama dia iya kan gini yoh gak mungkin orang bisa nikah sama orang lain eh lagi pacaran nikah sama orang lain itu gak mungkin kalau gak punya perasaan apalahnya emang bener-bener dipaksa sama ya ya umpamanya ya seperti si tinurbaya ya dijodohkan jadi umpamanya dijodohkan nih udah lu gak usah sama pacaran yang sekarang itu gak jodohin sama dia umpamanya gitu itu menurut anda bagaimana sikap wanitanya kalau aku sendiri kalau aku sendiri mungkin bakalan ngebanteng sih gak bakal mau nikah sama orang lain hmm gitu terus kalau orang tua anda tidak setuju dengan pacar anda kabur kali hahaha apa namanya kawin lari 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 sebenarnya kawin lari itu bahasa apa sih kawin lari itu gak tau gitu sih mungkin pikir kayak kawin lari apa namanya nikah secara diam-diam atau gimana kawin lari oh gitu ya kira-kira bagaimana menurut anda gitu kalau gak disetuju kawin lari ya artinya sama-sama menikmati gitu ya apa karena karena paksaan hati nurani apa karena menikmati atau memang harus ada tanggung jawabnya aku sih yang hati nurani pastinya kalau sama-sama sayang apalagi omongan orang kalau bisnis sih jangan dihidup tapi kadang pikir lagi kalau ikan tolongan orang tua kakaknya gimana gitu gitu ya tapi ada gak selama ini anda dua miling gitu sama orang tua anda untuk pacaran ini jujur emang belum boleh pacaran sih tapi ya namanya masih muda ya pengen jalanin aja gitu jalanin 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 gitu ya terus kalau pacar anda ya dia kerja apa kuliah ya kerja kerja ya istilahnya udah mapan lah ya udah mapan juga belum cukupi banget lah gitu tapi lagi usaha terus aja tapi yang penting udah ada penghasilan pacar anda ya udah ada penghasilannya artinya penghasilan itu ada gak selama ini pacar anda nih maaf maaf selama ini pacar anda pernah gak lu udah gak usah minta lagi sama orang tua lu udah bilang udah gue ditanggung jawab ada gak kata-kata itu keluar maksudnya gimana? misalnya dibiayari sama pacar anda gitu kalo di waktu itu pernah ngomong sih kayak kan emang gak boleh pacaran jadi mikirnya dia kayak yaudah kita minta rasu aja tapi kan orang tua pasti mikir kalo itu udah mau sama dia yaudah otomatis lu ngariain semuanya gitu kalo misalnya ada pengkuliahnya udah mantep banget uangnya cukup makanya kuliah aku bukan kuliah yang matan aja yang bukan kuliah yang murah jadinya kan mikir lagi gitu loh cuma pwi juga gak mau ngebebanin gitu gitu ya anda punya kakak atau adek? iya punya adek, punya abang abang kuliah juga abang anda juga? itu enggak terus tuh karena abang gak kuliah dua-duanya jadi kayak beban di keluarga tuh dihitung ketiwi buat naikin derajat keluarga gitu oh gitu ya terus ada gak sih maaf ya ah kayaknya setahun lagi deh gue meritasi sama kuliah itu bagaimana? gak ada pikiran sih gak ada pikiran sih itu belum ada kepikiran belum ada kepikiran ya karena itu kan tiwi pikirnya harus lulus dulu harus lulus dulu ya kalau gimana pun harus lulus dulu terus ada gak niat pacar anda gitu gimana? pacar anda ada niatnya udah yuk kita merit aja dulu gitu gak sih dia juga ngedukung aku ngedukung ya buat lulusin dulu anda lulusin ya aslinya pacar anda tuh ngedukung banget ya bagaikan orang tua anda juga gitu ya ya sebenernya orang tua itu agak ngeri apa bagaimana sih? menurut anda selama ini lihat raut wajah orang tua anda ya tapi pikirnya sih kalau pacaran takut menggangguin gitu? ya itu yang dikhawatirkan sama orang tua tapi selama ini biasa-biasa aja biasa-biasa aja ya nah terus ini pertanyaan yang terakhir buat jiwi bukri umpamanya umpamanya ya pacar anda kan sekarang kerja terus tiba-tiba maaf ya ada bos ada bos ada bos punya perasaan yang sangat udah makan banget lah entah itu moral dan moral entah itu rumah atau pergerakayaan yang melebih dari pacar anda ada nggak? ada niat berbalik nggak? sih nggak sebenernya ya bukannya ngebagiin diri sendiri ya apa gimana? sebenernya banyak yang dapetin jiwi yang gilanya cukup lah buat jiwi jiwi tapi jiwi nggak gimana ya nggak nggak ngarkin banyak gitu loh dia yang begitu aja jiwi terima gitu loh ya itulah namanya pacaran ya istilahnya buta daripada segalanya ya yang penting kan hati ngelangit ya karena disebut love bernambangnya hati ya cinta jadi udah nggak mandang buli siapapun manusianya walaupun itu ganteng ataupun jelek ataupun dia cacat kalau udah sayang udah cinta udah susah dilupain ya ya cuma itu aja pertanyaannya tapi jangan ada ya rencana buat kawin lari buat apa? kawin lari kawin lari ya ada nggak rencana kesitu? nggak ada jangan sampai ya karena buat jiwi sendiri masih jenjangnya masih tangih ya masih lama gitu artinya masih jauh ya buat pacar anda juga kan mendukungkan kesitu ya dan tepung juga ya oke cuma itu aja guys buat pertanyaan atau fokus hari ini malam ini dari jiwi ya yang kuliannya ini di sakti cuy di sakti cuy di sakti lu tau sendiri rupiahnya gede banget cuy eh ya boleh nggak minta IG nya IG nya IG nya apa apa nama IG nya Ekanur Kratiwi belakangnya kasih e tulangin lagi Ekanur Kratiwi belakangnya kasih e Oke guys, itu sudah dikasih g-nya guys, saya dari Banyan72TV mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jumpa lagi dengan konten-konten berikutnya, konten hipnotis, hipnoterapi, serta hipnosis. Oke, selamat malam, selamat jumpa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.